Bahkan jamaah begitu banyak orang yang melalui lisannya keluar kata-kata Yang bertentangan dengan syariat Mungkin sebagian dari kita ada yang mendengar bahwasannya Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu Dan kata mu itu ditujukan kepada makhluk Biasanya kalimat itu diucapkan ketika seorang laki-laki dalam keadaan jatuh cinta Maka ketahui lah jamaah Itu adalah kata-kata yang condong kepada kekufuran Yang kita butuhkan di dalam kehidupan adalah Allah SWT Yang kita butuhkan di dalam menjalani kehidupan adalah agama Allah SWT Yang benar adalah tanpa Allah kita tidak akan bisa hidup Maka disini seolah-olah ketika seseorang mengatakan Tanpamu aku tidak akan hidupku tidak akan berarti Seolah-olah dia bergantung kepada makhluk Dan ingatlah bahwasannya Kita hanya boleh bergantung kepada Allah SWT Allah itu adalah tempat bergantung segala sesuatu Maka gantungkanlah segala harapanmu, do'amu, cita-citamu kepada Allah Jangan pernah menggantungkannya kepada makhluk Karena kalau kita bergantung kepada makhluk Maka kadang-kadang Ya penyesalan Kekecewaan akan kita dapatkan Kalau kita bergantung kepada Allah Maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik Dengan apa yang kita inginkan Kalau itu Allah tidak Allah Ya kabulkan apa yang kita inginkan Tapi jamaah ingatlah Bahwasannya Seorang muslim itu harus menjaga kata-katanya Dan harus menjaga lisannya Jangan sampai dia terjatuh di dalam Ya kekufuran Hanya karena kata-katanya Yang menunjukkan bahwasannya dirinya itu bergantung kepada makhluk Ya seperti kata-kata itu tadi Aku tidak akan bisa hidup tanpa dirimu Ya Nauzubillah